Pemirsa pengamat olahraga menilai aksi yang dilakukan oleh ratusan suporter PSM Makassar sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah Provinsi Sulsel yang hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pembangunan stadion Mato Wanging. Senin siang kemarin ratusan suporter PSM Makassar melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor gubernur. Supporter yang tergabung menuntut pemerintah Provinsi Sulsel. Dalam hal ini gubernur Sulsel untuk memberikan penjelasan terkait pembangunan stadion Mato Wanging. Aksi demonstrasi yang awalnya berjalan damai malah terjadi keributan antara supporter PSM Makassar dan pihak Satpol PP Pemprov Sulsel. Pengamat olahraga dari Universitas Negeri Makassar UNM Muskar menilai aksi para supporter tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk memberikan kejelasan terkait pembangunan stadion Mato Wanging. Apalagi saat ini masih simpang siur persoalan anggaran pembangunan stadion Mato Wanging ada yang mengatakan 60 dan ada yang mengatakan 200 miliar. Tidak adanya kejelasan soal pembangunan stadion membuat masyarakat Sulsel bertanya-tanya. Ia menambahkan, atas kejadian insiden tersebut Pemprov harus memberikan kejelasan bagi masyarakat Sulsel maupun bagi supporter. Apakah memiliki keseriusan dalam pembangunan stadion Mato Wanging sehingga tidak kembali terjadi gesekan? Saya rasa yang dilakukan oleh teman-teman supporter juga ini ya suatu hal yang mungkin kita tidak bisa biarkan juga sih kalau saya selalu pengamat sangat kita sayangkan terjadinya hal seperti ini tetapi hal-hal ini mungkin adanya gesekan-gesekan yang mungkin menyebabkan sampai timbul sedikit persoalan-persoalan ya yang menyebabkan perusahaan COVID-19. Saya merasa bahwa ini juga ya akibat daripada mereka menginginkan bagaimana stadion secepatnya ada kejelasan kapan proses pembangunannya dan apakah proses pembangunan ini bisa dilakukan dengan keseriusan oleh pihak pemerintah dan menjanji-janji yang bisa dibangun depan gubernur kan seperti itu. Meski demikian dirinya juga menyayangkan aksi supporter atas terjadinya aksi gesekan serta pengerusakan sejumlah fasilitas di kantor gubernur Sulsel. Ardi Jaho, Slebes TV